Ketua Komisi 4 DPR RI, Sudin, penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi atas kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Sebelumnya, KPK sempat menggeledah rumah Sudin dan membawa sejumlah dokumen. Dengan menggunakan topi, masker, dan jaket berwarna hitam, Sudin, Ketua Komisi 4 DPR, keluar dari gedung KPK. Sudin diperiksa oleh KPK selama sembilan jam sebagai saksi dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Usai pemeriksaan, Sudin tak berkomentar banyak dan minta tanyakan pemeriksaannya ke penyidik KPK. Hanya ditanya mengenai anggaran dan pengawasan saja. Ada lagi? Enggak ada lagi. Yang lain nanti tanyakan ke penyidik. Dalam penanganan korupsi ini, KPK tidak hanya membuktikan kasus pemerasan, namun juga mengikuti kemana uang hasil korupsi itu mengalir. Dari penyidik itu, kemudian dari tadi masalah temuan-temuan dan keterangan-keterangan dari Pakat Tersangka, kami dari penyidik harus menyusuri kemana aliran dana tersebut. Dan tentunya salah satunya adalah ke Komisi 4 DPR tersebut. Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah rumah Sudin di perumahan Raffles Hills, Cimanggis, Kota Depok pada Jumat malam lalu terkait kasus korupsi di Kementerian. Lebih dari lima petugas KPK masuk untuk menggeledah. Tak hanya itu, beberapa penyidik KPK terlihat melakukan interogasi terhadap sejumlah penghuni rumah. Pusai enam jam menggeledah, petugas KPK membawa satu kardus dan tiga buah koper besar yang diduga barang bukti kasus korupsi ini.